Ya, selamat siang May. Dapat saya laporkan bahwa polisi berhasil membekuk pelaku pembunuhan di desa RY Kecamatan Malik, Kabun Bangka setelah selama dua bulan buron. Pelaku pada tanggal 1 Mei 2022 lalu melakukan pembunuhan terhadap kakak angkatnya di desa RY Kecamatan Malik, Kabun Bangka. Selain itu juga pelaku juga melukai kakak angkatnya yang lain di teras halaman rumah kakaknya. Saat itu pelaku dinaseti oleh kedua korban terkait tingkah lakunya yang tidak baik, namun tidak diterima sehingga membuat emosi pelaku memuncak dan terjadilah penusukan hingga menewaskan kakak angkatnya. Selama dua bulan tim Kelamit Buster Pulau Bangka terus memburu pelaku ini hingga ke sejumlah kabupaten lainnya di Pulau Bangka. Antara lain di Kota Pangkal Minang, kemudian di Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Koba Bangka Tengah. Pada kemarin tim Kelamit mendapatkan, tiga hari lalu tim Kelamit Buster Pulau Bangka mendapatkan informasi bahwa keberadaan pelaku berada di Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat. Di backup oleh tim Buster Pulau Bangka Barat dan tim Polsek Muntok, akhirnya pelaku berhasil dibekuk saat menikmati bakso di salah satu warung di Desa Bilo Laut, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Saat dibekuk tidak ada perlawanan yang berarti yang oleh tersangka dan berhasil diamankan. Pelaku juga mengaku telah membuang pisaunya di salah satu sudut Kota Muntok dan berhasil ditemukan dengan membawa tersangka ke lokasi yang dibuang. Saat ini tersangka sudah berada di unit reskrim Polres Bangka untuk dimintai keterangan guna mengungkap kejadian yang sebenarnya. Demikian May. Baik, terima kasih rekan Deddy atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan kasat reskrim Polres Bangka berikut tayangannya untuk Anda. Bang, untuk tersangka pembunuhan yang sempat burun kemarin, bang, sempat kita amankan. Gimana bang? Ya, jadi kemarin kita mengamankan setoran tersangka pembunuhan yang sudah burun setelah lebih dua bulan. Kami mengamankan di sebuah warung makan di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Kemudian modus operandinya tersangka, kesel terhadap ipar, kakak iparnya. Karena ada dugaan tersangka dilarang berhubungan dengan istri tersangka. Kemudian menurut keterangan tersangka, korban banyak mengambil barang-barang milik tersangka dan tersangka sempat dikatakan gila oleh korban. Berarti tersangka sempat dikatakan sakit hati terhadap korban. Siap, jadi tentu tersangka sakit hati kepada korban sehingga tidak dapat mengontrol diri dan melakukan pembunuhan tersebut. Pada saat itu korbannya berapa orang, bang? Jadi untuk korban ada dua, satu meninggal dunia dan satu luka berat dan dilahirkan ke rumah sakit. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor melakukan pelepasan PPR.